Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru Aku masih di kurs tentang sistem hukum dan peradilan Kali ini kita udah sampai di lesson kita yang kelima Dan di video lesson kita yang kelima ini Kita bakalan ngebahas tentang hukum di Indonesia Hukum di Indonesia, disini bakalan aku bahas Hukum di Indonesia ini penerapannya kayak gimana Dan apa sih yang mempengaruhi Dibentuknya atau berlakunya hukum di Indonesia Terus juga beberapa sumber hukum yang ada di Indonesia Disini bakalan aku bahas semuanya Dan buat kalian yang mau tau Jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai Jangan lupa untuk like, share, dan komen juga videonya Dan subscribe ke youtube channel dari Anakademy Indonesia Nah anyway, buat kalian yang baru pertama kali ini nonton video ini Video di kurs ini Kalian juga boleh cek di video-video lesson yang lain Di kurs ini Karena disana aku juga ngebahas tentang sistem hukum yang ada di Indonesia Sistem hukum itu apa Aku juga ngebahas tentang unsur-unsur dari hukum itu kayak gimana Sifatnya kayak gimana Di video-video lesson aku sebelumnya Jadi buat kalian yang mau tau Langsung aja ditonton videonya Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen Kalau kalian suka Oke, sekarang langsung aja ya Kita masuk ke materi kita tentang hukum di Indonesia Hukum di Indonesia itu kayak gimana sih Diberlakukannya karena apa Dan pemberlakuannya, penerapannya itu kayak gimana Oke, jadi aku mau kasih tau dulu nih Sebelum aku ngebahas tentang sumber hukumnya Atau misalkan penerapannya Aku bakalan jelasin dulu Kalau misalkan Hukum yang sekarang ini berlaku Di negara kita Itu tuh sebenarnya Nggak bisa dilepaskan juga Dari masa lalu bangsa kita Bangsa kita yang Pernah dikoloni oleh bangsa lain Itu tuh Jadi salah satu Apa ya Latar belakang gitu Jadi salah satu Hal yang bisa mempengaruhi Kenapa sih hukum di Indonesia ini Sekarangnya tuh berlaku kayak gini Itu tuh ada kaitannya juga gitu Dengan Sejarah Bangsa kita gitu Nah, jadi Bersumber dari Mana aja sih Apa aja sih Yang bisa mempengaruhi Hukum di Indonesia Hal-hal yang mempengaruhi Hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia itu Apa aja gitu Oke Jadi Hukum di Indonesia ini Kalau misalkan kita bisa Lihat gitu ya Dari historinya Dari juga Substansinya Itu tuh lebih ke Campuran gitu Dari sistem hukum Eropa Sistem hukum agama Dan sistem hukum Adat Nah Kenapa misalkan Seluruh Atau Kebanyakan Dari Si Sistem hukum ini Atau hukum yang dianutin itu Di Indonesia Lebih ke Sistem hukum Eropa Kenapa gitu Oke ya Seperti yang udah aku bilang Kalau misalkan Hukum di Indonesia ini Dipengaruhi oleh Masa lalu Bangsa kita sendiri Kenapa sistem hukum Eropa disini Jadi salah satu yang Memengaruhi Pemberlakuan Atau penerapan Hukum di Indonesia Karena Kalau misalkan kita lihat juga ya Sebagian besar hukum kita Baik itu perdata Ataupun pidana Itu tuh berbasisnya itu pada hukum Eropa Karena Dulu itu Masa lalu Indonesia yang merupakan Wilayah jajahan dari Dana Eropa gitu Khususnya Belanda Nah Makanya hukum yang berlaku sekarang pun Kebanyakan masih Ada campuran Masih ada Substansi-substansi Dari hukum-hukum Eropa Gitu Yang berlaku di Indonesia Nah kemudian Kenapa Hukum Agama juga disini Memengaruhi Hukum pemberlakuan Atau penerapan hukum di Indonesia Karena Mayoritas penduduk Indonesia Ini menganut agama Apa ya Penganut agama yang taat gitu Dan Disini tuh Sebagian banyak Sebagian besar Masyarakat Indonesia Khususnya menganut Islam Nah maka Kebanyakan dominasi hukumnya itu Lebih ke syariat Islam gitu Banyak beberapa Lumayan lah ya Ada beberapa hal yang Didasarkan pada Hukum agama Contohnya di bidang Keluargaan Di bidang warisan Perkawinan Itu semua Pembagian-pembagiannya itu Lebih ke Mendekati syariat-syariat Islam gitu Dan Enggak cuma itu Hukum adat juga Ada Memengaruhi Hukum di Indonesia Karena Indonesia Negara multikultural Yang punya banyak adat Yang kemudian Kita gak bisa Kalau cuman ngikutin Orang-orang yang Satu sisi aja Kita juga harus Lihat gimana Pandangan adat lain Terhadap hal ini Gimana juga Pandangan terhadap Budaya ini Misalkan dari Adat ini Kita juga perlu Lihat itu Dan makanya Ini juga jadi Salah satu yang Memengaruhi Penerapan hukum di Indonesia Jadi banyak Kemudian Hukum-hukum adat Yang diserap Dalam perundang-undangan Atau Misalkan Ada juga dalam Jurisprudensi Dan kemudian Itu tuh jadi Berlaku Jadi hukum Yang berlaku Dari setiap Budaya-budaya Yang ada di Wilayah Nusantara Jadi gak Mengabaikan juga Jadi gak Mengabaikan gitu Hukum itu gak Mengabaikan Ada tertentu Gak mengabaikan juga Budaya tertentu Karena Ini juga Memengaruhi Penerapan hukum Yang ada di Indonesia saat ini Nah sekarang Kita bakalan bahas nih Terus Gimana sih Sumber hukum Indonesia itu Bersumber dari apa aja Apa yang menjadi Dasar gitu Hukum di Indonesia Oke Hukum di Indonesia Ini secara Umum Kita bisa Lihatin disini Didasarkan Pada hal-hal ini Jadi Semua hukum Di Indonesia Ini tuh Dasarnya ini Adanya itu Dari sini Yang pertama Dari Undang-Undang Dasar 1945 Dan juga Amandemennya Jadi Undang-Undang 1945 Amandemen-amandemennya Itu jadi Hal yang Apa ya Hal yang dasar gitu Hal yang Memengaruhi Pengambilan Keputusan hukum Yang ada di Indonesia Terus juga Undang-Undang Undang-Undang Ini juga dari mulai pasal Satu Dua Tiga Seterusnya Ini juga jadi Hal yang Memengaruhi gitu Dan hal yang Jadi patokan gitu Untuk pengambilan Keputusan Keputusan hukum Di Indonesia Berikutnya juga Peraturan pemerintah Peraturan pemerintah Ini juga jadi Dasar Yang sah gitu Atas berlakunya Hukum di Indonesia Kemudian juga Ketetapan presiden Dan peraturan daerah Nah disini Peraturan daerah Bisa jadi Peraturan daerah provinsi Dimana ini tuh Tingkat satu Kemudian peraturan daerah Kabupaten atau kota Di tingkat kedua Dan kemudian ada juga Peraturan daerah desa Nah ini semua Masuk jadi sumber hukum Masih jadi sumber hukum juga Dan itu jadi Dasar Atau jadi patokan Diberlakukannya Hukum Atau diterapkannya Hukum di Indonesia Oke Mungkin segitulah aja Yang bisa aku jelasin Mengenai hukum di Indonesia Semoga bisa kalian pahami Dan semoga bisa kalian mengerti Next Di lesson berikutnya Aku bakalan ngebahas Tentang jenis-jenis hukum Jadi buat kalian yang mau tau Langsung aja ditonton video lesson aku berikutnya Karena disana aku bahas tentang Hukum itu ada apa aja sih jenisnya Aku bakalan jelasin berdasarkan bentuknya Isinya Waktunya Tempatnya Dan lain-lainnya Bakalan aku bahas Jadi Jangan lupa untuk terus tonton videonya Keep on watching See you next time And goodbye Bye